20 juz, 20 juz gak bisa 1 juz, 1 juz gak bisa 1 surah, 1 surah gak bisa Fatihah, Fatihah gak bisa Gak usah dibaca Ambil Al-Quran, taruh di hadapan kita Langsung bertanya dalam diri kita Klototin Al-Quran Ya Allah, kenapa saya sulit sekali membaca Al-Quran Padahal Al-Quran akan memberikan syafat pertolongan buat saya Siapa lagi yang menolong saya, Ya Allah Lisan ini beku, cahirkan Hati ini mati, hidupkan Hati ini keras, maka lembutkan Kalau memang hati ini tidak bisa hidup kembali Ganti dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma, sali ala Salih ala Sayyidina Sayyidina Muhammadin Muhammadin Al-Fatih Al-Fatih Lima aghliqa Lima aghliqa Nasi ril haqqa Nasi ril haqqa Bil haqqa Bil haqqa Al-Fatih 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 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuga الذين آمنوا Ya ayyuga الذين آمنوا Kutip عليكم السياh Kama kutip على الذين من قبركم لعلكم تتقرون Salakallahul adzim Kala napiyuna Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Likulli shaydin babul Wababul ibadah asiyam Sallakallah Wa sallaka rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Walhamdulillahirrabbit Amin Puja serta puja syukur Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Ujian yang datang buat kita Selain mengangkat kerajaan Mendidik kita untuk bisa menjadi Pribadi yang sabar dan ikhlas Mudah-mudahan keluarga besar Ilham diberikan kesabaran Kekuatan Sahabat-sahabat subhanum muslim pun Ikut mendoakan Dan juga seluruh subhanum muslim Yang saat ini mendapatkan ujian dari Allah Diberikan kelancaran dan kemudahan Amin Bahwa yang hadir semua jamaah subhanum muslim Yang sakit sembuh penyakitnya Amin Yang bokeh dibanyakin duitnya Amin Yang punya hutang lunas hutangnya Amin Yang punya masalah ketemu jalan keluarnya Amin Yang punya pacar putus sama pacarnya Amin Yang belum punya jodoh ketemu jodohnya Amin Yang amin yang kompak selesai pengajian Cair THR-nya Amin Yang amin yang mencari naik gajinya Amin Dan kita doa yang baik-baik aja Karena berkah bulan Ramadhan Mudah-mudahan doa kita dijawab Yang hadir semuanya Yang kerunung hitam, putih, hijau semuanya Mudah-mudahan berkasehat banyak duitnya Amin Udah siap? Mau kemana kita ya? Mau ke surga siap? Siap Mau masih surga? Mati dulu Ya insya Allah Siap gak siap harus? Siap Mau gak mau harus? Harus Dive to die kudu dive Dive to die kudu? Dive Gilem wara gilem kudu gilem Insya Allah Mudah-mudahan tidak ada di surga yang ada di hadapan saya Sehat banyak duitnya Amin 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 Ya Rabbah Amin Ada yang puasa dan tidak Betul? Betul Puasa ini adalah ibadah rahasia Kalau kita sedang sholat terlihat enggak sholatnya? Jelas kelihatan Ada gerakan takberat al-ihram Ada ruku Ada sujud Ada salam Kelihatan Ketika kita berhaji Ada tawaf Ada sa'i Ada wukuf di'arafah Ada mulahtar jamarat Jelas kelihatan Tapi bagi orang yang sedang berpuasa Allah langsung membalasnya Kenapa? Karena puasa siria Antara diri kita saja Dan Allah SWT yang tahu Hadirnya Ramadan Membawa keberkahan Hadirnya puasa Membawa kenikmatan Hadirnya kamu Hanya membuat harapan Handaknya hadirnya Ramadan ini Membawa kebahagiaan buat kita semua Bukan hanya sebuah harapan Karena ketika kita berharap sesama manusia Lelah Letih kecewa Betul Tapi kalau berharap sesama Allah Allah langsungnya membalasnya Pahala amaliyah Ibadah puasa Langsung kontan Allah sendiri yang akan membalasnya Kata puasa Aku mencegah hambamu Daripada makan Minum Minum Dan juga syahwatnya Sampai datang waktu maghrib Syafaatku Pertolonganku Berikanlah untungnya Sebelum Ramadan Yang segini makan Boleh dan Boleh Masuk Ramadan sekarang Boleh apa haram? Habis maghrib Halal Halal Minum Kita duduk bareng sama teman Begitu hari libur Kita makan Barang-barang bersama Sebelum Ramadan Halal Halal Boleh Boleh Masuk Ramadan Jadi haram Habis maghrib Halal Suami istri Berhubungan Sebelum datang bulan suci Ramadan Pagi siang sore Boleh Sangat dianjurkan Masuk Ramadan Pagi siang sore Haram Habis maghrib Buka puasa Buka puasa Bulu Habis terawih Habis terawih Habis terawih Suaminya bilang Mama Ayo kita ngisi pulsa Aduh papa Baterainya lobek Dicas dulu ya Habis sholat terawih Siap mama Udah siang sholat terawih Sudah selesai Mama udah siap Loh ngisi pulsa Aduh papa Si nganya Udah Kos leh Berarti ya udah Menjelang imsak saja Papa Oke mama Lupa Kesianan Imsaknya Akhirnya suaminya Nggak ngajakin Nisi pulsa Sampai pulang ke rumah Dia anggurin Istrinya berdosa Minta maaf Sama suami Bilang My husband My lovely Aku minta maaf Udah menolak Nisi pulsa Ayo kita nisi pulsa Baterainya udah full Sinyalnya hampir Kos leh Mohon maaf Mama Papa udah ganti kartu Syahwat ini harus ditahan Makanya perempuan itu syahwatnya 99 Perkara yang umum Satu persen Seksual Laki-laki 99 Seksual Satu persen Umum Makanya ketika perempuan berjuang Di negeri orang Kuat Yang kuat mah Yang kuat mah Sebelum datangnya negeri Pakustan Tapi kuat Hamba-hamba Allah yang beriman kuat Dan perempuan ketika kehilangan suami Mampu menjadi figur seorang suami Tapi ketika suami kehilangan istri Belum tentu mampu dan sanggup Menjadi figur seorang ibu Walaupun ibu Cantik jelita Israel tiba Tiada berguna Suami menangis Sebelah mata Sambil mikir Siapa Gantinya Sabar 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 si sabar Ntar malam tidak ada yang nemani aku tidur Sabar Sabar si sabar Nggak ada yang berantuk Nemenin aku Untuk bisa berangkat kemana-mana Sabar si sabar Nggak ada yang berantuk perjuangan Untuk nyari uang aku di negeri Hongkong Sabar si sabar Iya itu ada janggar sebelah Mana Ini suami Makanya ujian suami Pitrahnya memandang Ujian istri Pitrahnya senang dipandang Hai para wanita Tutupi auratmu Hai para laki-laki Maka tuntukan pandanganmu Sempurna Maka puasa ini akan datang Memberikan keberkaan Dan pertolongan Jangan sampai bolong Sekarang udah hari yang ke-20 Sisa 6 hari lagi di bulan suci Ramadhan Selain berpuasa Siapa yang sudah hatam Al-Quran Alhamdulillah Ada yang sudah Satu kali hatam Alhamdulillah Kalau nggak bisa 30 juz 20 juz 20 juz Nggak bisa Satu juz Satu juz Nggak bisa Satu surah Satu surah Nggak bisa Fatah Fatah Nggak bisa Nggak usah dibaca Ambil Al-Quran Taruh di hadapan kita Langsung bertanya Dalam diri kita Wototin Al-Quran Ya Allah Kenapa saya surit sekali Membaca Al-Quran Padahal Al-Quran Akan memberikan syafat Pertolongan buat saya Siapa lagi yang menolong saya Ya Allah Lisan ini beku Cahirkan Hati ini mati Hidupkan Hati ini keras Maka lembutkan Kalau memang hati ini Tidak bisa hidup kembali Ganti dengan hati yang baru Ya Allah Allah menawirkan Lebih mitilah Wotil Al-Quran Pernah nambah Seperti itu Jujur Tidak ada Nusta di antara kita Kita lebih senang Memegang HP Apa memegang Quran Kita lebih senang Memandang HP Apa memandang Quran Mau ngaji HP Lagi ngaji HP Teres ngaji HP Hari libur HP Masih kerja HP Mau masak HP Beres masak HP Ketemu teman HP Di jalan HP Untuk tinggalan HP Perut mulas HP Masuk kamar mandi HP Ketungatan HP Hahahaha 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 Orang dulu Tidak ada HP Cerdas otaknya Kenapa Tidak ada COVID-19 Tidak ada Corona Tidak ada Wabah Demam tinggi Anak kita Yang masih kecil Panas Jam setengah Satu malam Tidak panik Diambil piring kecil Dituangkan minyak kelapa Diambil bawang merah Diborekkan seluruh tubuhnya Dikerok badan kita Redak Bahkan besoknya Bisa main Dan bisa sekolah Cerdas orang tua dulu Tapi orang tua zaman sekarang Lebay Anak demam tinggi Yang diambil HP Update status Nah Cepat sepuh banget Mama sayang kamu GWS Benar gak? Benar gak? Benar gak? Pastinya komen Ada apa jeng? Ini anakku demam tinggi Udah dikasih parasetamol Tidak ah Takut gagal ginjal Suami mau kemana? Otewe Mudah-mudahan cepat sembuh ya jeng? Amin Wetak Wetak Sembunda setip ya Na'udu Benar? Benar? Mbak gini mbak Sekarang kita main hitung-hitung Dalam Quran 1-7 itu kan Sepuluh lebar Kurang lebih empat puluh menit Kalau yang tertil bacaan Paling lama satu jam Dalam satu Jus Itu kan Kita anggap Tujuh ribu huruf Dalam Abdullah bin Mas'ud Meriwayatkan sebuah hadis Kala Rasulullah S.A.W Allah S.A.W Mabari Mankara Aharf Minkindanillah Falahu Hassanah Siapa yang membaca Satu huruf Al-Quran Maka baginya Satu kebaikan Walhasanatu Bi'asyu Amsariha Satu kebaikan Dikali Sekuluh kebaikan Lalu Rasulullah Berkata La'akulu Aku tidak berkata Alif Lam Harfun Alif Lam Itu satu huruf Tapi aku berkata Kata Walakin Alifun Harfun Lam Harfun Mim Harfun Alif satu huruf Lam Satu huruf Mim Satu huruf Kalau Satu Jus Totalnya Tujuh ribu huruf Maka Kali Sepuluh Tujuh puluh Ribu huruf Kali Tujuh puluh Kurang lebih Empat juta Sebelan ratus Kita dapatkan Dalam satu Jus Kali Tiga puluh Totalnya berapa Seratus Empat puluh Empat Jus Dikali Tiga Sama dengan Empat ratus Empat puluh Satu Juta Kalau kita Atam bisa Seperti Imam Syafi'i Satu kali Hari Satu kali hari Dua kali Atam Jangan kaget Karena Imam Syafi'i Dua tahun Usianya Hafal Surah pilihan Anak kita Dua tahun Hafal Lagu pilihan Imam Ibtu'i Malik Beliau itu Terus Bertadarus Quran Bahkan baginda Nabi kita Bertadarus Dengan malaikat Jir-jir Kulalai Lati Sampai terus Datang akhir Bulan Suci Ramabal Lalu bagaimana Dengan kita Mbak Kalah Dua ratus Tujuh puluh Satu Teriun Dengan keutamaan Banyak orang yang berpuasa Tapi puasanya hanya menahan lapar dan haus Puasa itu membentuk pribadi kita Supaya jatuh cinta Seperti laksana traweh Cinta itu seperti itu Bukan siapa tentang mereka yang datang paling awal Tapi mereka yang mampu bertahan sampai akhir Itu cinta Makan cinta itu Nggak bisa dirabang Nggak bisa dipegang Nggak bisa dilihat Tapi bisa dirasakan Getarannya di dalam hati Artinya kesungguhan Makanan timba Berbuka puasa dengan cinta Sunahnya kan dengan yang manis Kalau yang manis itu Belum tentu setia Tapi yang setia Sudah pasti manis Ya suaminya Apa yang menyebabkan puasa ini Hilang nilai pahalanya Yang pertama Kata berkata bo Bohong Jangan suka bohong Yang kedua Sumpah palsu Yang ketiga Namimah Mengadu domba Yang keempat Bergosi pria Yang kelima Nazratubi syahwat Memandang dengan syahwat Ini tidak diperbolehkan Ketika kita berpuasa Terlebih Kendalikan diri kita Kalau ada orang yang marah sama kita Kalau ada ujian yang berat Katakan Aku sedang berpuasa Allah langsung Allah langsung yang berbalasnya Dan Allah menjanjikan Mereka menjanjikan pahala yang besar Dan juga orang yang beriman Dan beraman Dan beraman Soleh ampunan Dan pahala yang dilipat Gandakan Makanya semangat duduk di madris ilmu Ini pahalanya terus Dosa-dosa kita gugur Yang mentindak bergosip Ada dua wanita yang berpuasa Tapi sedang berpuasa Tiba-tiba pagi-pagi muntah Akhir itu sahabat Melihat orang Dua wanita itu muntah Kemudian Sahabat ini ditanya Apakah kami dalam keadaan Masih berpuasa Sedangkan kami muntah Kamu niat? Iya Kamu berpuasa niatnya? Iya Kamu sahur? Iya Aku tanyakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ada dua wanita yang muntah Kemudian dia masih bisa Melanjutkan puasanya Atau tidak Apa jawab baginda Nabi? Sesungguhnya mereka Tidak dalam keadaan berpuasa Kok bisa ya Rasulullah? Aku tanya dia niat puasa Niat Dia sahur? Sahur Tapi kenapa Dia tidak dalam keadaan berpuasa ya Rasulullah Lihat apa yang keluar dari mulutnya Ternyata segumpal potongan daging-daging Lengkap dengan darah masih segar Seperti daging darah manusia Itulah gambaran orang yang sedang berpuasa Tapi bergosip Membuka air Menerjang kehormatan saudaranya Bahkan bergosip pria Dan mencari kejelekan siapapun orangnya itu Dan itulah seperti perumpamaan Dia sedang memakan daging saudaranya Nah Uzo Bahkan dalam peristiwa Israel Ada orang yang serup Orang mencakar wajahnya Mencakar tubuhnya Hingga berdarah-darah dan rusak Siapa merimpi? Rasulullah Mereka itulah yang disandang tangannya Tidak aman dari saudaranya Bahkan mereka tidak memberikan kenyamanan kepada tetamu Artinya dia mencari membuka air Bergosip Banyak yang salawat Banyak yang zikir kan nikmat Betul? Tidak Tadarus Al-Quran kan nikmat Lihat dulu waktu masih kita kecil Ya Allah diajarin sama orang tua Alim pata alim kasro i alim do mahu Aki bu Kamu masih ingat ya mbak? Kala aman dari aku sama saya mbak? Bak pata babak kasro bi badom mahu Aki bu Tak pata tata kasro titip ato do atu Aki bu Uwak pata babak kasro bi badom mahu Aki bu Kurang monyong Aki bu Monyong monyong Uwak pata babak kasro bi badom mahu Uwak i bu Kok pata korok pata roh na pata na korona Ma aku kan seri kretiki Mama lupa dibukai kretiga Mim pata mata pata taklam do mahluk mata lo Suwanya pulang tok tok Assalamualaikum Bak do mahu ta pata taktu mata Bapak sampean buta Tapi apa surah pilihan rumah yang sederhana Al-Quran akrab di telinga kita Rumah sekarang gendron Handphone nya iphone Tapi di telinga bukan ayat suci Al-Quran Handset Galau dikit musli Akhirnya baper Tau kan baper? Tau dikitik keringis-panyis Yang perlancangan Perempuan yang mensegaranku baper Baper itu bawa perasaan Ketika dicintai Cintanya lebih besar daripada cinta siapapun Tapi tak kalah dibenci Bahkan disakiti Sampai kapanpun rasa sakit Itu diingat dalam ebori hidupnya Perempuan mah begitu egois Dia mengingat Kala dia disakiti Tapi dia melupakan Tak kalah dia tersakiti Atau menyakiti Betul Maka jadilah wahirlah Seperti Nusaibah Yang menghunuskan pedang Membela Rasulullah 70 sayatan panah Wapat dalam keadaan Dengan dengan Rasulullah Maka jadilah seperti Khadijah Yang rela bilang Kepada suaminya tercinta Andai kata Engkau tidak ada modal Untuk berda'wah Jual tulang belulangku Karena keindahan akhlaknya Andai kata Siti Aisyah Yang menjadi peneman Dan berbohad Di dalam rumah tangga Rasulullah Umu Habibah Yang menghidupi sunnah-sunnahnya Sampai berazam Lakad azamtun nafsi Ala atrukah akulah hayati Sampai aku mati Aku akan menghidupi sunnah baginda Nabi Tuh Tuh Perempuannya mampu Mampu banget banget Seperti Aidy Yudh Vaidah Perempuan Isri Al-Rashid Mengorbankan seluruh hartanya Untuk membangun Dirigasi Dari kota Taib Sampai ke Jabar Rahman Yang disebut Ji'arana Kemudian Tawak Atau apa namanya Itu Yang buat haji Bukuf di Arapah Minat dan berjalan Saking hebat Perempuan kalau baik Begitu Oh mic'nya kurang Oh mic'nya kurang Ya soalnya kalau deket-deket Berasa kayak es krim Kokkoh 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 Taiseti Taiseti Kok Kok Taiseti Kokkoh Apa ini Masya Allah Jazakillah Khairan Kasaran Ini belum apapun Disawir Disangguin ya Mudah-mudahan berkah Terus Pak Terus Jangan sampai kita Menggunjing Membuka air Mengadu domba Apalagi berbohong Ria Emang ada Ada Miatnya baik Tapi jadi bohong Betulnya gimana Ini banyak modus Zaman sekarang Makanya kalian jadi perempuan Harus kabza Harus kuat Bukan hanya materi yang kuat Tapi iman dan takwa Jangan lemah Jangan baperan Bagaimana caranya Puasa mendidik kita Untuk bisa menjadi Pribadian disiplin Buktinya Waktu insat Kita jaga Tidak makan Lapar Dan juga syakwat Maghrib Baru kita Memulai makan Dan minum Artinya Ramadan ini Adalah Bulan membentuk Pribadi kita Menjadi pribadi yang Lebih baik Insya Mau jadi anak yang Soleh Mau punya Generasi yang Soleh